Hai teman-teman karena minggu ini sedang tidak ada proyek jadi saya membuat video ringan mengenai mesin profile atau mesin trimmer ya mungkin teman-teman sudah pada tahu bedanya mesin profile atau mesin trimmer dengan mesin router ya secara fungsi dan cara kerja hampir sama mesin router dan mesin trimmer yang membedakan hanya mungkin mesin router itu lebih besar ya dan lebih kuat karena memang secara watt maupun harga di atas mesin trimmer sementara mesin trimmer itu lebih ringkas dengan daya yang kecil cocoknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan nah untuk kali ini saya akan fokus saja di mesin trimmer ya karena saya punya ini jadi kalau kita beli biasanya kita dapat kunci untuk membuka koletnya itu caknya kemudian dua buah gai dan gelas yang seperti ini untuk ujungnya ini namanya kolet atau cak ya diameternya 6,2 mm atau tepatnya 1.4 inch lah ya dan kalau mesin router itu setengah inch atau sekitar 12 mm nah kalau ujung mata trimmernya ini namanya shank jadi nanti kalau teman-teman membeli mata router atau mata trimmer harus diperhatikan ya untuk besar kecilnya shanknya ini jangan sampai nanti salah membeli oke kemudian kita masuk ke jenis-jenis mata router atau router bitnya ya atau nama-namanya mungkin kita pikir buat apa ngafalin nama-namanya ya kan enggak penting juga gitu kan tapi menurut saya ini penting juga ya karena kalau kita mau beli spare part ya tentu kita harus tahu namanya yang kita beli itu apa apalagi kalau kita belinya online Google juga kesulitan kalau kita nggak tahu nama-nama teknisnya ya jadi sebisa mungkin ya kita tahu nama-namanya ya langsung saja ya ini ini namanya round nose bit diameternya 12,7 mm yang ini cough bit dengan bearing 22 mm ini dovetail bit 12,7 mm yang ini chamfer bit 37 mm nah untuk ini ini namanya flash trim bit atau flash bit ada yang pakai bearing ada juga yang tidak pakai bearing tentunya dengan berbagai macam ukuran ya ada yang kecil ada yang besar ada yang 6 mm ada yang 10 mm ada yang 12 mm yang ini round round over bit ada dua saya punya 22 mm dan 28 mm sementara ini V groove bit 27 mm dan yang terakhir ini namanya Roman OG bit 25 mm yang biasanya untuk variasi-variasi cendela atau variasi-variasi profilan ya sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis yang ada di pasaran namun ya saya tidak bisa menunjukkan karena saya nggak punya jadi mungkin teman-teman bisa mempelajarinya di tempat teman-teman yang lain langsung saja kita praktekkan menggunakan mesin saya akan pakai multi-plake aja biar gampang pertama kita akan coba yang flash bit kita pakai untuk membuat alur atau groove nah seperti ini hasilnya biasanya ini untuk memasang kaca di-plake untuk kotak dan lain-lainnya lah ya tentunya diameter matanya ini juga disesuaikan dengan ketebalan media yang akan dipasang ya flash bit ini juga bisa dipakai untuk meluruskan papan atau triplek yang tidak lurus saya sering pakai ini karena saya pakai gergaji yang manual yang sering bengkak-bengkok saya sering pakai ini untuk meluruskan potongan saya begini nih contohnya ya nah udah lebih bagus ya atau kita juga bisa gunakan flash trim bit yang pakai bearing untuk memotong pinggiran triplek atau HPL ya biar rata dengan papan yang terpasangnya itu seperti ini contohnya sebelum lanjut ke mata model yang lain saya ingin menunjukkan cara pakai guide atau mall ini dipadukan dengan mata flash trim ya kita akan gunakan untuk membuat groove atau alur penutup kotak saya sudah siapkan kotaknya sebagai contoh nah cara pasangnya seperti ini kemudian tinggal disesuaikan saja untuk kedalaman dan lebar yang diinginkan kemudian mallnya diposisikan di dalam kotak seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah diaplikasikan jadinya seperti ini kemudian tinggal kita potong triplek penutupnya dan kita pasang gampang kan ya oke selanjutnya saya akan menunjukkan hal yang menarik dari mata V-groove ini ini sebenarnya jarang saya pakai tapi setelah saya tahu kegurannya saya merasa bagus juga ini yaitu untuk mengukir kayu nah seperti saya contohkan dulu ya kita bikin pola yang asal aja kemudian kita ukir gampang dan hasilnya juga bagus tergantung kreativitas kita ya bisa juga untuk menulis huruf-huruf yang dikayu misalnya tapi untuk round nose bit ini saya masih belum tahu nih penggunaan optimalnya itu seperti apa ya karena kalau saya pakai untuk mengukir juga kurang bagus mungkin untuk membuat bulatan-bulatan di ukiran bisa ini atau membuat alur ya seperti ini hasilnya mungkin teman-teman yang tahu penggunaan optimal dari round nose bit ini buat apa boleh komen di bawah ya kita diskusi di kolom komentar sebentar untuk mata yang lain begini ya cara pengaplikasiannya dan hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oh iya satu lagi ini untuk guide atau panduan ini teman-teman juga bisa pakai jadi dipasangnya disini kemudian bisa diatur sesuai kebutuhan lebarnya dan langsung bisa dipakai seperti ini mau pakai penggaris bisa mau pakai ini juga bisa oke saya rasa segitu dulu untuk video kali ini jika ada kesalahan mohon dikoreksi dan mohon maaf karena saya bukan tukang profesional jadi pasti banyak kekurangannya mari kita jadikan kolom komentar sebagai ajang diskusi dan tukar pengalaman terima kasih sudah menonton sehat selalu dan sukses selalu sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati